Untuk meringankan dan mengurangi beban penderitaan warga dan masyarakatnya akibat terdampak dari penyebaran COVID-19 khususnya yang berada di Kelurahan Talo Kecamatan Talo, Bapak Lurah Talo yaitu Bapak Andi Muhammad Adri kembali membagikan paket bantuan sembako untuk tahap kedua dari pemerintah yang disalurkan melalui dinas sosial ke Kelurahan Talo dan langsung dibagikan kepada Masing-masing ketua FT yang berada di Kelurahan Talo untuk langsung dibagikan kepada warga dan masyarakatnya yang terdampak akibat penyebaran COVID-19 tanggal 21 Mei tahun 2020 Ada pun paket bantuan sembako yang disalurkan dari dinas sosial ke Kelurahan Talo pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 untuk tahap kedua sebanyak 389 paket sembako yang langsung diterima oleh Bapak Lurah Talo Bapak Andi Muhammad Adri dan langsung dibagikan ke 27 RT yang ada di Kelurahan Talo untuk dilangsung dibagikan ke masing-masing warganya yang terdampak dari penyebaran COVID-19 khususnya yang berada di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo Ketika kami menkonfirmasi salah satu ketua RT yaitu ketua RT VRW4 Bapak Andi Zulkifliam Mengatakan sangat merasa bersyukur sekali dengan adanya pembagian paket bantuan sembako untuk tahap kedua Dua dari pemerintah yang penyalurannya melalui dinas sosial ke Kelurahan Talo untuk dilangsung dibagikan kepada warganya khususnya yang berada di RT VRW4 Kelurahan Talo Soalnya menurut Bapak Andi Zulkifliam ketua RT VRW4 paket bantuan sembako yang dibagikan Lurah Talo Demikian diberitakan oleh Selebres Magazine Dari Tim Liputan, Hadir, Safri, Usman, Ahmad, Ferry Editor, Mustafa Kamal Soalnya menurut Bapak Andi Zulkifliam